Pemilu Thailand membuka babakan dunia di Februari 2014. Agenda pemilu dipercepat dari rencana sebelumnya menyusul kegentingan di negeri Gajah Putih. Hasil pemilu yang dibesut pemerintahan Yinglak Sinawat dianulir sebulan kemudian. Kecelakaan pesawat militer di kawasan pegunungan bersalju di Al-Jazair menewaskan 77 orang. Kebanyakan merupakan tentara yang tengah bebas tugas berserta keluarganya. Hanya satu orang yang selamat dengan kondisi luka berat. Pasukan Penjaga Pendamaian Uni Afrika menemukan kuburan Masalimbanggui, ibu kota Republik Afrika Tengah. Para korban yang ditimbun dalam sebuah tangki bawah tanah diduga pemberontak muslim seleka. Perhatian dunia di Februari 2014 juga terpusat pada konflik yang mengarah pada Perang Saudara di Ukraina. Konflik dipicu referendum di wilayah Crimea yang ingin bergabung sebagai anggota Federasi Rusia. Presiden Viktor Yanukovic yang dianggap pro Rusia akhirnya terusir dari negerinya.